Kau bisa sampe kaya gitu tau mbak? Itu semua kesalahan saya yuk. Saya tergiur dengan rayuan Pak Robi. Tanpa memperhitungkan akibatnya. Iya mbak sih. Mbak tuh gatau ya siapa Robi. Robi itu tuh bajingan banget. Saya aja nih hampir kena mbak. Tapi aduh alhamdulillah banget saya masih tunjukin sama Allah. Syukur mbak. Saya malah sekarang bingung. Saya serba salah. Saya ini udah berbuat dosa banyak. Dan saya tidak mau melakukan kesalahan lagi mbak. Makanya saya ngotot banget. Supaya Pak Robi mau mengawini saya. Aduh. Kayaknya berat ya mbak. Robi tuh orangnya kalau sekali enggak tuh enggak. Saya akan coba paksa dia. Iya. Kalau perlu akan saya paksa dia. Terima kasih yuk. Kamu memang dari dulu paling baik sama saya. Coba dari dulu saya tidak tergiur dengan Pak Robi. Mungkin kita sekarang sudah. Mungkin kita sekarang sudah. Mbak Karina. Maaf mbak. Bukan maksud saya mengganggu hubungan Mbak Karina dengan Aryo. Saya memang dulu sangat mencintai Aryo. Saya sangat menyukai dia. Tapi bukan maksud saya mau ganggu hubungan Mbak Karina. Kalau mbak Karina bahagia saya turut bahagia juga Mbak. Maaf. Mbak Karina. 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 dan mereka kute ke sini. Mbak Karina. Mbak Karina. Tidak ditugun gue lebih banyak lagi apa. Kau cuma mulut asam, enti jajalin aja garam. Iya, garam. Rokok kok, rokok. Maksud enti? Enti minta dohun mana? Minta rokok? Iya. Masa apa-apa musik dohun? Informasi dohun. Segala macam dohun. Kau gimana sih? Dimana-mana informasi itu mahal. Kau masih mau lanjut ke sama Inul? Kita bisa bantu kalau ada pelicinnya. Pokoknya, ada uang rokok urusan beres kok. Beres, lancar. Naam, naam, naam. Ana kasih enti pulus. Tapi ana minta enti kasih ana informasi yang fani afbol. Ana belum percaya 100% sama cicongoran enti. Yee, kalau ga percaya ayo kita liat deh. Siap dah, yuk. Enggak percaya mah. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Hah, mikirin siapa lu? Mikirin dia. Dia siapa? Saya mikir apa tuh? Lu, saya nggak mikir apa-apa kok. Nah, belakang-belakang temen lu, Im. Tau. Ya, Im. Eh, Jawa, lu tuh Jaim, jaga image. Bikin malu aja lu. Eh, lu jangan-jangan aku campur ya, diem lu. Saya ini nggak mikir apa-apa bener. Pas pacar masih lengket dari hati. Astagfirullahaladzim. Saya ini dengan Tania itu tidak pacaran. Kita itu harus menaruh simpati terhadap seseorang. Apalagi, masalah yang Tania ini kan memang rumet, gitu. Alah, kalau ini bukan masalahnya Tania, kamu pasti nggak peduli, ya kan? Astagfirullahaladzim. Eh, sama siapapun, kepada siapapun juga saya akan peduli, saya akan menaruh simpati. Coba seandainya kita mengalami hal ini terhadap diri kita, lalu nggak ada orang yang simpati dan berhenti sama kita. Ayo gimana? Kita kan jadi merasa sendiri di dunia ini, ya tau? Iya, apalagi yang namanya bekas pacar, ya kan? Astagfirullahaladzim, saya ini nggak pacaran sama dia. Alah, yuk. Udah deh nggak usah berlaku-laku. Lagipula ya, kamu tuh sih nggak ngerti deh. Kenapa sih selalu ikut campur urusan orang? Masalah kamu sendiri tuh udah banyak. Masalah keluarga kamu, masalah kamu memadar mantap, masalah hidup kamu, masalah kita. Ih. Tau, yuk. Lu kebanyakan ikut campur lu, urusan orang lu. Lu juga banyak urusan. Tapi gue pikir-pikir Tania tuh cakep, ya. Sayang bekas Robi. Sebenernya gue mau tuh ngawinin tuh, yuk. Alah. Lu sama kedemenan aja, gitu lu. Sama perempuan, siapa aja juga lombat. Eh. Bahkan gue rasa nih kalau gue punya monyet, gue kasih rok, gue kasih lipstick, lombat juga. Astagfirullahaladzim, yuk. Eh. Biar mulut gue kayak begini, tapi gue masih punya iman. Niat gue bahaya, gue mau ngawinin dia. Daripada anaknya brojol, nggak ada bapak monyangnya. Gimana nih? Kesian kan? Iya juga ya. Gue rasa ini solusi yang paling baik. Setidaknya pada saat anak itu lahir, ada bapaknya. Eh. Lu beneran mau sama dia lu? Kata di gue dibilang, gue mau sama si Tania. Udah cakep, kerja di kantor, duitnya banyak. Tapi sekarang jadi masalah, si Tania itu bekasnya si Robi. Shhh. Kayaknya gue harus turun tangan ya. Apaan harus kamu? Maksud saya itu, saya tidak akan tinggal diam demi anak itu. Ya macam-macam kamu yuk ya. Baru tahu kan? Emang si Aryo playboy. Demen banget dengan urusan orang. Apalagi urusan Harim. Demen bener mau ngambat. Hehehe. Hehehe. Kontal lu duriam deh, mendingan cowok. Nggak usah ngompor-ngomporin orang deh. Hei. Coba ngompor-ngomporin. Malu playboy. Inul, suka. Gak sama Mas Joko. Iya dong, Mas Joko. Joko kita suka sama Inul. Sama Mas Joko ngebet beli kawan Inul supaya jadi istri Mas Joko. Iya, betul. Kurang hajar untuk itu. Itu rejal kurang hajar, berani-berani dia, gavelin, hari mana? Punya lima, berarti satu buat ini dong? Dua buat ini. Gagak bisa begini, kita harus bertindak, kita harus samferin. Jangan kok, sekarang bukan zamannya lagi mengekerasan, tapi otak ada strategi. Gila, hatiannya udah fans nih. Kok, yang seperti kita omongin tadi ya, Vidi, dan VCD datang kok, kawinin, lamar. Dia tes kan? Bener kok, kita duluin, kita duluin. Itu anak banget, men pelarian film doang. Padahal Emil dimannya sama engkong, bener dah. Tapi dia alam lupa nafsini, ala gahar sekali. Ya, Alam Aus, saya kecil. Amin lagi kecil, tak bersama mas Jokone. Masjid-mas처� hujan. Faham ke-pegang-pegang, faham kecimu, tiyumang segala. Dia enggak tahu apa ibu. Dia enggak tahu apa itu? Ini dia pacarnya. Dia pun jual kira. Mak... Aku sehari suda. Aku kakaknya. Aku tak tahu... Aku tak tahu, wafah. Aku takkan tahu. Aku tak bisa... Ini anak ini, tidak bisa. Eh, kamu tidak bisa anak ini. Jangan, jangan, Kong. Jangan pakai emosi. Bagaimana kegak emosi? Hati anak untuk vana nih. Eh, Kong, Kong, penting hasilnya. Engkong kawinin si Inul. Bener. Wah, kalau Inul sudah jadi milik engkong, kita gebungin aja dia. Bener, bener. Sekarang mendingan kita cabut. Ayo, ayo, ayo. Gak, enggak, enggak. Engkong, enggak, enggak, enggak. Engkong, 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 enggak. Eh, kok kamu tidak marah kayak gini? Pikir sendiri ya pakai otak. Kalau orang yang kamu mau cintai, mau kawin sama orang lain, marah nggak kamu? Ini kan cuma kalau aja. Kalau, kalau. Kalau beneran kejadian, gimana? Ya, saya mohon pengertian kamu. Saya ini kan cuma nolong aja. Hah? Gila kamu ya? Rin. Saya mohon pengertian kamu sekali lagi. Saya ini cuma nolong. Setidaknya anak itu begitu lahir kan punya bapak. Anak itu lahir, saya cerai sama dia. Dan kita bisa lanjutkan hubungan kita. Apa? Jadi maksud kamu? Kamu nikahin dia, terus kamu cerai. Kamu bisa balik lagi sama saya. Jangan harap ya, yuk. Kalau kamu nikahin tuh cewek, jangan harap lo bisa balik sama gue. Rin! 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 Kemana? Mau pulang. Saya antar, yuk. Ngapain? Saya harus pamitik. Enggak berbeda orang tua kamu tau. Enggak perlu. Sebelum niat kamu untuk nikahin tuh cewek hilang dari otak kamu, jangan pernah injekin kaki rumah saya. Rin! Rin! Lu apa-apaan sih, yuk? Kok yaudah gitu aja marah tau, Im? Ya masa nggak marah? Masa lu mau nolong tanya caranya kayak begitu sih? Nah ini kan cuma nolong doang. Kalau, kalau. Kalau misalnya benar gimana? Lu nggak pikirin perasaan Karina? Nacok lu ah. Lagi kan gue kan. Pak udah lihat gue baik lu. Nyat lu baik. Nah perasaan ini lu nggak pikirin. Udah pulang yuk. Maliki ya umidin. Ya kan a'budu wa ya kan a'sta'in. Ihdina siratal mustaqin. Siratal lazihina an'amta alaihim. Ghairillah makhlubi alaihim. Waladda'alin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra' Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lumpuh seperti ini. Ayah selalu berdoa. Kalian juga berdoa. Tapi lihat, lihat. Ayah gak sembuh-sembuh. Sudahlah kita gak usah berdoa. Dan tolong Tio. Kursi rodanya. Tio. Ayah selalu tolong. Tio, ayo. Kalian ke kamar duluan ya. Nanti biar ibu yang ada untuk ayah. Oke? Salam dulu, Salam. Iya. Beresin ya. Bang. Memang kalau cuma berdoa aja, memang itu tidak cukup, Bang. Tapi dengan berdoa, itu mengungatkan hati kita untuk menjalani ikhtiar hidup ini. Marni, kamu harus menghajarin saya. Saya merasa Tuhan itu benci sama saya, lihat. Selama saya hidup saya selalu menderita. Selama saya hidup saya selalu menderita. Saya gak punya apa-apa. Sekali-kalinya saya dikasih punya. Uang yang dibawa kabur. Perusahaan habis bangkrut. Saya dibikin lumpuh. Lihat, Bang. Lihat. Bang. Semua yang telah diberikan sama Allah. Ini semua adalah anugerah. Kita harus bersyukur, Alhamdulillah. Begitu juga dengan musibah ini, Bang. Ini semua rahmat dari Allah. Dengan itu, Allah mengingatkan supaya kita selalu dekat kepadanya. Mungkin dibalik ini semua, ada rencana Allah yang lain, Bang. Dan kita... Kita kan masih punya usaha, kan? Dilar motornya, Bang, belum mati, kan? Tapi modal kita sudah habis, Bang. Siapa yang bilang, Bang? Bukannya Abang masih punya tabungan lebih. Kita mulai dari awal lagi. Dengan keadaan saya seperti ini, lumpuh gak bisa apa-apa. Siapa yang akan mengelola dilar itu? Iya, paling gak kita bisa... Sudah, Marni. Sudah, sudah, sudah. Kamu gak bisa ngelawan, Marni. Tolong. Tolong, Marni. Jangan ngasih hati saya, macem-macem, ya, Marni. Tolong. Tolong ambil kusi roda saya, ya, Marni. Tolong. Tolong, tolong saya. Tidak. 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 Abang, kenapa? Sebentar saya ambil obat itu dulu, Bang. Terima kasih telah menonton!